Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel ini teman-teman dan jangan lupa yang baru gabung saya mohon tolong dibantu subscribe like comment dan share Terima kasih disini saya berbagi tutorial dan pengalaman cara pengelasan pipa tiga in dengan menggunakan las argon pipa stainless ini adalah untuk produk makanan dan minuman untuk pengelasan ini saya menggunakan gas argon untuk menginfus dalamnya pipa teman-teman agar hasilnya las-lasannya yang dalam itu halus seperti yang luar karena untuk produk makanan dan minuman agar tidak nyangkut kalau hasilnya yang dalam tidak halus atau keriting akan terjadi tersumbat atau nyangkut produk makanan atau minuman tadi teman-teman posisi pengelasan ini dinamakan posisi 1g Kenapa dinamakan 1g karena posisi pipa horizontal dan pipa bisa diputar pengelasan ini saya menggunakan mesin las otomatis dengan ampere 70 dan untuk ketebalan pipa adalah 2 mili teman-teman kalau untuk pengaturan ampere itu tergantung weldernya itu sendiri teman-teman kalau speed tangannya cepat berarti ampernya diatur lebih tinggi kalau speednya tangannya lambat berarti ampernya kecil teman-teman tapi kalau ampere kecil rawan tidak tembus ke dalam pipa teman-teman kalau ampernya gede udah pasti tembus las-lasannya ke dalam pipa untuk para senior pasti menggunakan ampere gede teman-teman karena hasilnya yang dalamnya itu pasti tembus dan halus perlu diketahui untuk para pemula las argon ini juga bisa dinamakan las GTAW kalau untuk las SMAW adalah las listrik setik biasa yang ada percikan apinya teman-teman kalau las argon ini hanya sinar saja tidak ada percikan apinya tapi kalau untuk produk makanan dan minuman itu wajib menggunakan las argon kenapa? karena las argon itu sangat bersih dan tidak ada kotorannya kalau untuk las stik atau SMAW itu ada kotorannya bila kalian ingin memperdalam las argon saya anjurkan untuk hasil tembusannya yang diperbagus teman-teman karena dalam pengetesan seorang wilder itu yang dilihat adalah hasil tembusannya yang dalam kalau untuk visual luar itu nomor dua teman-teman kalau tembusannya bagus maka pasti dinyatakan lulus banyak sekali seorang wilder yang tidak lulus tes dikarenakan hasil pengelasannya tidak tembus ke dalam teman-teman sedikit bocoran informasi bila kalian ikut tes wilder tapi yang ngetes orang asing atau bully usahakan yang pegang setang lasnya adalah tangan kiri teman-teman nanti itu akan menjadi nilai plus soalnya kenapa tangan kiri suatu saat harus bisa digunakan dalam posisi sulit suatu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan tangan kanan itulah pertimbangan seorang bully teman-teman dalam suatu pengetesan seorang wilder untuk para pemula tepat sekali menemukan channel ini untuk pembelajaran dan semoga bermanfaat oke terima kasih sudah menonton video ini nantikan video saya selanjutnya salam seniman api